Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata-perkata. Kesedihan dan kemarahan warga Malaysia serta rasa kecewa, karena atlet pesepeda Malaysia yaitu Azizul Hasni Awang, yang satu-satunya menjadi harapan warga Malaysia untuk mendapatkan medali emas yang sedang mereka damba-dambakan, telah pupus sudah di Olimpiade Paris 2024 ini. Karena tidak diperkenankan untuk mengikuti pertandingan, akibat didiskualifikasi. Atlet pesepeda itu berambisi menjadi juara, agar dapat meraih medali emas yang pertama untuk negaranya, yaitu Malaysia. Mungkin, saking bernafsu serta ambisi yang menggebu-gebu, atlet pesepeda Malaysia itu tidak mampu untuk bersabar. Sehingga mendahului pemandu jalannya pertandingan yang menggunakan sepeda motor, sebagai tanda dimulainya pertandingan. Jadi, atlet pesepeda Malaysia tersebut telah melanggar peraturan, yang dianggap sebagai mencuri star lebih awal. Akan tetapi, warga Malaysia tidak terima dengan keputusan itu. Warga Malaysia merasa telah dicurangi. Dan warga Malaysia membanding-bandingkan dengan negara lain yang pernah melakukan hal yang sama, namun tidak sampai didiskualifikasi. Yang negara-negara lain dapatkan hanyalah sebatas teguran, atau penundaan pertandingan. Mungkin, atlet pesepeda Malaysia yaitu Azizul Hasniawang, sedang tidak beruntung. Dan inilah komentar dari para warga Malaysia, yang merasa tidak terima dengan apa yang telah terjadi pada atlet pesepeda yang menjadi harapan mereka bersama. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Okey, ni hit kedua. Okey, kita lihat, Pak. Jarak memang dekatlah sebab dia tak laju. Tapi, bila masuk sampai ke lap keempat, sepatutnya, yang bawa depan ni, yang lead motor depan ni, memang terpaksa. Bukan terpaksa, memang sepatutnya dia dah ke tepi dah sebelum kerisah putih tu. Masalahnya, sebelum kerisah putih tu, dia dah masih lagi stay dekat lane yang sama. Kita acara Kirin 2016 dulu. Pelomba dari Inggeris, Kenny, potong mamat motor yang kat depan tu. Dan acara pun dihentikan. Tapi, dia tak disikirkan tau. Dia dibenarkan untuk kembali berlomba. Kemudian, berlaku sekali lagi. Kali ni, pelomba dari Poland, Daniel dan Jerman, Ailes pula, yang potong mamat motor kat depan tu. Pelombaan sekali lagi dihentikan. Dan mamat Poland dan Jerman ni, juga dibenarkan untuk berlomba semula. Tapi, semalam, pelomba basikan girl kita buat benda yang sama. Dengan tak sengaja. Sebab kita perasan yang pelomba Perancis dokterkan dia. Perasankan semalam. Apa jadi lepas tu? Langsung tak diberikan peluang. Dia terus disingkihkan. Korang tak rasa pelik? Tak pelik. Sebab kalau perhatikan semalam, tak silap saya, hanya Dato' Azizul Hasni sahaja melepasi mat motor tu. Tak ada pelomba lain kan? Cuba cek. Dia seorang je ke yang buat atau ada pelomba lain yang buat? Kalau dia lepasi mat motor lembabnya kat tepi tu dengan pelomba mat sadir yang lain, kemungkinan besar dia tak akan disingkirkan dan rayuan dia pun sudah pasti akan diterima. Sebab apa? Sebab mereka nak pelomba mat sadir tu juga untuk berlomba semula. Bodohlah kita kalau kita kata ini bukan duit standard dan tak ada diskriminasi. Tengoklah macam mana mereka layang pemenang renang dari Cina. Mereka tuduh dia ambil dadah. Itu yang juara tinju Algeria. Mereka duduk tuduh dia sebagai bukan wanita sebenar. Macam-macam isu dalam olimpik kali ini. Jadi itulah yang berlaku pada atlet-atlet Asia. Pilihan Dato' Azizul Hasni Awang untuk mendapatkan pingat emas ranap kerana mendapat disqualified pada beringkat awal. Apa yang lebih menyedihkan dan rasa tidak adil dekat sini yang mana dalam sejarah acara Kirin pernah berlaku benda yang sama sebelum ni. Player-player daripada Barat buat kesalahan yang sama tapi mereka tidak didisqualified. Hanya warning sahaja. Tapi kali ini disebabkan Dato' Azizul bukan daripada negara Barat. Beliau telahpun disingkirkan. Jom aku review sikit pasal benda ni. Sebelum tu yang belum follow lagi account ni bolehlah tekan butang follow. Bila dapat tahu Dato' Azizul disqualified semalam aku percaya ramai rakyat Malaysia termasuk aku yang tengok TV semalam tercengang, terdiam, tertanya-tanya. Lepas tu macam mana dah disqualified ni boleh masuk repercharge ke apa ke kan? Dan sejam kemudian kita dapat tahu yang Dato' Azizul tak boleh masuk repercharge. So memang sangat-sangat sedih ia berakhir sebegini rupa untuk Dato' Azizul. Dan pagi tadi Dato' Azizul ada mengeluarkan statement menceritakan apa yang terjadi sebenarnya dan dia juga menceritakan hujah dia yang benda ni pernah berlaku sebelum ni. Player-player daripada Barat diorang buat kesalahan yang sama tapi diorang tak dapat disqualified. Tapi kali ni Dato' Azizul kena disqualified. Okey, yang ni mungkin aku boleh cerita dekat video kedua ke apa ke. Ya, sedih memanglah sedih. Ada bermacam respon. Ada yang kata gelojoh. Ada yang kata kalah tewas sebelum bermula. Jujurnya saya berasa sangat kecewa. Dan saya yakin ramai yang kecewa. Kecewa tu kita yang rasa. Cuba bayangkan pula apa perasaan Jijur setelah empat tahun berhempas pulas, berlatih, berjuang untuk mendapatkan emas pertama Malaysia. Dato' Jijur adalah seorang atlet yang sangat senior dalam sukan berbasikal kirin. Sudah tentulah dia tahu naudang. Sudah tentulah dia tahu tidak boleh melepasi pesa sebelum waktunya. Tapi malang itu tidak berbau, sedara. Malang tidak berbau. Saya amat berharap seluruh rakyat Malaysia mengambil itibar, mengambil positif daripada apa yang telah berlaku. Tolonglah jangan kecam berlebihan. Setelah melihat videonya, bagaimana menurut sahabat kata-perkata? Dan silahkan berikan komentar. Itulah tanggapan warga Malaysia yang tak terima dengan hasil keputusan yang telah terjadi terhadap atlet pesepeda Azizul Hasni Awang, yang mereka damba-dambakan, namun telah didiskualifikasi akibat melakukan pelanggaran. Karena melakukan pelanggaran tersebut memang dampaknya adalah didiskualifikasi. Melakukan hal tersebut termasuk pelanggaran yang tidak seharusnya dilakukan oleh para atlet pesepeda, karena memang dilarang untuk melakukannya. Seperti halnya pertandingan sepak bola yang memiliki kartu merah, jika pemain mendapatkan kartu merah, pastinya akan dikeluarkan dari jalannya pertandingan. Yang mendapat kartu merah adalah pemain yang melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak dilakukan oleh para pemain, atau bisa disebut sebagai melanggar peraturan jalannya pertandingan yang sportif. Jika ada pemain yang melakukan pelanggaran tersebut dan tidak terkena kartu merah, itu bukan berarti kita boleh melakukan pelanggaran hal yang sama. Dan janganlah disama-samakan dengan para pemain lain yang pernah melakukan pelanggaran hal yang sama, namun tidak mendapatkan kartu merah. Karena ada kemungkinan, orang yang tidak terkena kartu merah alias tidak dikeluarkan dari jalannya pertandingan, mungkin merekalah yang sedang melakukan kecurangan. Namun jika kalian tidak melakukan pelanggaran yang fatal, lalu kalian mendapatkan kartu merah, barulah kalian berhak untuk protes atau tak terima pada keputusan yang memimpin jalannya pertandingan. Begitupun dengan apa yang terjadi oleh atlet Malaysia yaitu Azizul Hasni Awang, di Olimpia de Paris 2024 ini, Azizul Hasni Awang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan dirinya didiskualifikasi dari jalannya pertandingan. Walaupun negara-negara lain pernah melakukan pelanggaran seperti halnya atlet Malaysia Azizul Hasni Awang, namun mereka tidak sampai didiskualifikasi dari jalannya pertandingan. Dan itu berarti adanya sebuah kecurangan yang berpihak pada mereka karena masih memperbolehkan mereka untuk bertanding, walaupun telah melakukan pelanggaran yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi, berpikirlah wahai para warga kaum Melayu Malaysia, dengan akal pemikiran yang jernih, serta gunakanlah akal sehat kalian. Atau mungkin kalian sudah tidak mampu lagi untuk berpikir dengan akal sehat kalian, akibat terlalu seringnya kalian mengadopsi cerita sejarah kemelayuan yang penuh halusinasi alam Melayu dari para profesor-profesor Malaysia. Sehingga akal sehat kalian kesulitan untuk berpikir, untuk membedakan yang mana yang baik, dan yang mana yang tidak baik. Jadi akui sajalah jika atlet pesepeda Azizul Hasni Awang yang kalian damba-dambakan itu, telah melakukan kesalahan dan pantas mendapat hukuman diskualifikasi. Berbesar hati, dan terimalah dengan berlapang dada. Jika ada seorang maling, namun tidak mendapatkan hukuman, bukan berarti kalian diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang sama seperti seorang maling. Salah tetaplah salah, janganlah kau jadikan suatu hal yang salah menjadi benar. Hanya dikarenakan tidak mendapat hukuman dari perbuatan kesalahannya itu. Begitupun dengan pelanggaran beserta hukumannya. Jika ada seseorang yang melakukan hal tersebut dan tidak mendapatkan hukuman yang seharusnya, bukan berarti kalian diperbolehkan untuk melakukan hal yang sama. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berikan komentar. Cukup sekian pembahasan kali ini, jika ada kalimat atau perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.